Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan memberikan dukungan kepada duanya untuk melalui masalah ini. Karton News, Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga Abu Rizal Bakri angkat bicara soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri yang ditangkap terkait kasus narkoba. Abu Rizal Bakri memberikan beberapa respon dalam kasus yang menimpa anak dan menantunya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta sopirnya diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Barang bukti berupa 0,78 gram sabu dan bong berhasil disita polisi. Saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi masih terus mendalami dari mana keduanya mendapatkan sabu dan berapa lama pemakaian. Sebut Nia Ardi Korban, Ical dukung proses hukum. Abu Rizal Bakri atau yang kerap disapa Ical ini mendukung penuh proses pengembangan penyelidikan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga, lalu Mara Satria Wangsa. Kami dari keluarga menyampaikan mendukung penuh proses pengembangan yang dilakukan penegak hukum Polres Jakarta Pusat, Ujar lalu Mara, di Polres Jakpus, Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Selain itu, lalu Mara mengatakan Nia dan Ardi merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Jadi pihak keluarga meminta pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengingat keduanya adalah korban penyalahgunaan keluarga memohon untuk dapat diberikan layanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku, tuturnya. Maafkan Nia dan Ardi. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri telah meminta maaf kepada Abu Rizal Bakri karena terlibat narkoba. Abu Rizal Bakri dan keluarga disebut telah memaafkan. Keduanya, Pak Ardi dan Bu Nia, sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar dan kedua orang tua telah memberikan maaf dan memberikan dukungan untuk melalui masalah ini, kata lalu Mara. Anggap kasus Nia dan Ardi sebagai cobaan. Lalu Mara mengatakan Abu Rizal Bakri, Ical, juga menyampaikan bahwa apa yang dihadapi Ardi dan Nia adalah sebuah cobaan. Dia berharap dapat mengambil hikmah dari kasus tersebut. Pak Ical menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini adalah cobaan yang harus dihadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada puterannya untuk bisa selesai. Beliau ambil hikmahnya terhadap peristiwa ini, tuturnya. Diketahui penangkapan Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan sopirnya berawal ketika polisi mengamankan sopir Nia Ramadhani, yang merupakan orang kepercayaan artis tersebut. Sang sopir ketahuan membawa sabu. Dia menyebut barang itu untuk Nia Ramadhani. Polisi lalu menggeledah rumah Nia Ramadhani dan menemukan bong. Nia Ramadhani pun mengakui menggunakan bong itu bersama sang suami, Ardi Bakri. Saat penggeledahan, Ardi Bakri tak ada di rumah. Ardi Bakri lalu menyerahkan diri ke Polres Jakbus.